Saya sering menyebutkan kata-kata membangun jaringan dengan ketulusan. Nah artinya pada saat kita ingin membangun jaringan, tidak harus kita berkolaborasi. Bisa jadi mungkin kita sekedar give without expecting in return. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Gavin Atria mau nanya apakah kolaborasi untuk memulai bisnis itu penting? Kalau iya kenapa Mas C. Nuhun? Nah kalau kita bicara masalah mulai bisnis dengan kolaborasi ini ada dua kata yang harus kita bahas. Yang pertama saya bahas duluan ya, kolaborasi pada saat mulai bisnis. Buat saya tidak mutlak tidak harus. Kenapa? Karena bisa jadi sesuatu yang membuat kita lambat itu harus kita singkirkan. Ya kadang-kadang pada saat awal tuh ya, berbisnis itu, kawan-kawan itu cukup susah untuk berkolaborasi dengan orang lain atau alias bekerjasama dengan orang lain. Nah saran saya malah justru eliminasi faktor-faktor yang membuat kita ketergantungan dengan orang lain. Jadi sebisa mungkin pada saat bisnis pertama kali mulai, mulailah dengan diri Anda sendiri dan mulailah segera. Tapi saya tambahin lagi, jika memang kolaborasi membuat Anda lebih cepat memulai bisnis Anda karena bisnis Anda adalah ketergantungan terhadap faktor lain yang disebut namanya bisnis pelengkap mungkin atau produknya produk pelengkap atau pasangan, nah Anda memerlukan kolaborasi. Itu mau tidak mau. Oke baik. Nah yang kedua saya bahas tentang sisi kolaborasi itu sendiri. Pada saat kita mau berkolaborasi, nomor satu, apakah kolaborasi itu dipentingkan? Nah tergantung nih gunanya buat apa. Kalau buat saya nomor satu itu adalah bersihkan niat lebih dahulu ya dari yang disebut namanya oportunisme. Alias kita itu berjiwa oportunis untuk mengenal orang lain, berhubungan dengan orang lain, membangun jaringan. Tujuannya adalah untuk ayo kita agar bisa berkolaborasi. Kalau tidak bisa berkolaborasi maka tidak membangun jaringan. Atau tidak silaturahmi. Nah hal ini bahaya sekali meskipun kelihatannya hal yang sepele. Saya sering menyebutkan kata-kata membangun jaringan dengan ketulusan. Nah artinya pada saat kita ingin membangun jaringan tidak harus kita berkolaborasi. Bisa jadi mungkin kita sekedar give without expecting in return. Jadi kita sekedar memberi tanpa berharap balas. Nah jadi tak harus selalu kolaborasi. Bisa jadi mungkin cukup kita bro apa yang bisa kita bantukan gitu ya. Bukan bro apa yang bisa kita kolaborasikan ya. Nah gitu jadi semangatnya yang pertama adalah apa yang bisa saya bantu. Tapi kalau ternyata dia punya mutual benefit dengan kita baru kita boleh kolaborasi. Jika tidak, tidak harus mutual benefit ya. Mungkin benefit buat dia dengan cara saya membantu dia itu juga benefit buat saya juga. Gitu ya teman-teman ya. Nah biarkan Allah yang membalas kebaikan kita. Nah yang kedua, ini nih kolaborasi yang beneran mutual benefit. Harus memenuhi persyaratan ya ada dua macam nih. Ini atau sebetulnya ya. Yang pertama lini produknya sama. Oke. Misalkan sama-sama di fashion atau konveksi. Nah kita kolaborasi yuk supaya kapasitas produksi kita itu terpenuhi dan harganya bisa lebih murah. Nah ini yang pertama nih ya. Jadi kolaborasi dalam satu lini. Untuk menaikkan kapasitas produksi agar mencapai yang disebut namanya economy of skill. Nah itu kolaborasi yang pertama. Yang kedua di lini yang berbeda. Ini kalau istilah saya ini kan dalam ekosistem bisnis itu di lini yang berbeda. Tapi target pasarnya sama. Kalau target pasarnya sama kita sebutkan ini adalah Company-company yang punya produk berpasangan dengan produk kita. Oke ya. Nah itu ini penting banget. Misalkan lah ya. Gampangannya kalau saya mengatakan nih. Kolaborasi antara penjual bakso dengan penjual esteler atau sebuah. Nah itu kolaborasi yang target pasarnya sama. Tapi berbeda produk. Nah ini berkolaborasi mementuk mutualisme. Begitu ya. Nah itu yang kedua. Ini yang disebut dengan kolaborasi yang sungguhnya ya kawan-kawan. Tapi kembali lagi. Tadi itu semangat yang pertama harusnya dimulai dari ketulusan lebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dalam bisnis kita. Saya pernah videokan kawan-kawan. Anda bisa lihat di timeline saya di Instagram tentang kisah penjual nasi goreng ya. Nah dengan penjual penjual siomai ya. Terus juga sampingnya ada penjual PMP di daerah Jalan Gardu Jati. Ini bahkan memenuhi persyaratan kalau kolaborasi yang ketiga nih. Sebetulnya saya mengatakan justru ini bukan kolaborasi sih ya. Dimulai dari give without expecting in return atau memberi tanpa berharap balas. Mulai dari situ duluan ya. Mereka membantu satu sama lain ya. Atau bahkan mulai dari satu orang. Yang membantu kawannya lebih dahulu pada saat satunya rame ya. Jadi si tukang siomai membantu si tukang nasi goreng pada saat nasi gorengnya rame. Nah mungkin terjadi setelah itu meskipun dengan ketulusan ya. Si penjual nasi goreng ini membalas kebaikan si tukang siomai pada saat dia rame pun dibantu. Nah ini sebetulnya tidak termasuk dalam kategori yang disebut namanya kolaborasi ya. Jadi dimulai dari ketulusan yang akhirnya berbuah persahabatan yang manis. Meskipun dalam satu lini, dalam artian satu lini sama-sama menjual makanan yang mengenyangkan. Ini yang saya sebut sebagai indirect competitor. Sama-sama kompetitor ya. Kenapa? Karena kalau sudah makan siomai biasanya juga tidak makan nasi goreng. Atau sebaliknya, makan nasi goreng tidak makan siomai karena sudah kenyang. Tercuali kalau mereka makannya bersama-sama. Atau dia saling mencamil satu sama lain. Begitu ya kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.